Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron cinta selah cinta Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat guys Momen sedih yang dimana kali ini telah dirasakan oleh Arya Setelah mengetahui bahwasannya Starla akan segera menikah secepatnya bersama Ruben Kusnadi Dan kemungkinan besar Niko yang sangat berantusias ingin menggagalkan rencana pernikahan Ruben Kusnadi dan Starla Disitu Bu Elva seling berpikir dan menyangkal kalau Niko selalu berusaha berupaya untuk bisa CLBK lagi bersama Starla ya guys Namun Niko sendiri disini tau kalau besarnya cinta Starla terhadap Arya Yang kali ini Niko pun berjuang dan membantu Arya untuk bisa menggagalkan pernikahan Ruben Kusnadi bersama Starla ya guys Karena memang Niko pun sempat pada saat itu ingin mengacaukan di acara pernikahan Ruben Kusnadi Dan pada saat itu juga Niko sempat pergi ke rumahnya penghulu Dimana Niko pun sempat membocorkan ban mobil milik si penghulu ini Agar supaya nantinya disini penghulu pun tidak datang di acara pernikahannya Dan kemungkinan besar pernikahan itu pun akan segera diundur Namun setara tiba-tiba guys memang si pelakor Ayu yang sangat begitu mencintai Dimana ia telah diceraikan oleh si Niko Disini si pelakor Ayu yang sempat mengetahui tentang perihal dimana Niko yang telah membocorkan ban milik penghulu tersebut Dan ia pun segera meramaikan kepada masyarakat agar supaya mengejar Niko Dan kemungkinan besar Niko pun dipikir oleh warga adalah seorang maling Ini lah yang sangat membuat kita kesal nih si pelakor Ayu yang selalu berbuat ulah guys Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Namun sebelum lanjut juga Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga guys tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta ke depannya semakin menarik lagi guys Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Ya dengan awal seperti yang sudah kita ketahui Pada episode kali ini nampaknya terlihat dearly ya guys Pada saat itu memang dia pun membayangkan dan memberikan sebuah Terekaman CCTV dimana ia sempat mendapatkan ancaman ketika ia konser ya guys Disitu dearly pun sempat mendapatkan sebuah teror Di dalam sebuah kertas tersebut bertuliskan jauhi starla Dan dearly juga sempat terkejut karena memang ada tiga orang preman Yang sempat saja mengacaukan di acara dearly tersebut Namun secara tiba-tiba pas kebenaran benar Disitu ada sebuah berita yang memang mengkabarkan antara perusahaan kusnadi Begitu juga dengan peta sentosa yang dimiliki oleh pondi Yang kali ini mereka pun akan sangat bersatu guys Dan sepertinya pernikahan itu pun akan segera digelar secara mewah-mewahan Dan tersebut memang Ruben kusnadi pun sempat diberikan pendapat dari wartawan tersebut Yang pada akhirnya dearly pun disitu berpikir Kalau preman yang mengacaukan disitu seperti anak buah dari Ruben Dan ia pun berpikir kalau selama ini teror yang dimilikinya Itu adalah orang-orang suruhan dari Ruben Di adegan lain juga guys nampaknya disini terlihat nih Si Sakti bersama adiknya begitu juga dengan Johnny dan si Rina Yang nampaknya mereka pun sempat menunggu kehadiran Arya guys Karena nampaknya mereka pun disini akan segera menceritakan Dan disinilah mungkin momen keterbukaan dan rahasia yang dimiliki oleh Ruben kusnadi pun akan segera terbongkar Nampaknya salah satu buktinya itu Rina Disini Rina pun akan menjadi salah satu bukti tentang kebusukan Ruben Namun dimana mereka pun disini sempat dikejukan dengan adanya anak buah Ruben kusnadi Yang sempat saja ingin menculik lagi si Rina guys Karena Ruben kusnadi pun tahu kalau selama ini Rina yang telah disekap bersama Johnny Dimana mereka pun sempat melarikan diri Dan tentu hal ini membuat anak buah dari Ruben kusnadi pun tidak tinggal diam Karena sepertinya Ruben kusnadi sangat begitu ketakutan apabila Rina sampai membocorkan Ataupun menggagalkan pernikahan antara dirinya bersama Starla Dan disitu juga mereka sempat diserang oleh anak buah dari Ruben kusnadi guys Karena mungkin mereka pun disini bertiga laki-laki dan Rina sempat ingin diculik Dan Johnny pun sangat begitu tidak terima Sehingga terjadilah perkelahian Namun disitu juga sempat dikejutkan dengan adanya Arya yang sempat membantu mereka Dan bisa menubangkan para preman alias orang suruhan dari Ruben kusnadi Dan setidaknya mereka pun sempat mengalahkan dimana Arya pun sempat ingin mencari tahu tentang apa yang mesti Dibicarakan oleh sakti begitu juga dengan Donnie Dan Rina juga sempat mengungkapkan guys dalam hatinya Kalau dirinya telah hamil anak dari Ruben bahwasannya ini adalah sebuah aib Dimana aib tersebut pun tidak boleh diceritakan Namun apabila disini Rina pun tidak mau membantu si Johnny untuk menceritakan semuanya Tentu Johnny pun akan berpikir kalau Rina akan membela Ruben Sehingga Rina pun mau gak mau harus berkata jujur demi kebaikan Bu Starla begitu juga dengan Arya Karena nampaknya Starla pun masih saja ditekani guys oleh Cynthia dan Fondi Dimana kalaupun disini Starla tidak menuruti semua kemauan dari Cynthia Tentu Cynthia pun akan membawakan rahasianya ketika mengetahui kalau Cynthia dan Fondi Memang sempat selingkuh lagi Dan tentu hal ini membuat Mayang pun akan terpuruk dalam sakitnya tersebut Dimana Starla pun memikirkan hal itu demi kebaikan Arya dan Mayang Disini ia pun harus rela mengorbankan perasaannya Untuk bisa menikah dengan orang yang selama ini ia tidak cintai Dan Starla pun berharap apabila ada sebuah keajaiban Ataupun bukti yang selama ini akan membocorkan rahasia yang dimiliki oleh Ruben Kusnadi Pada pernikahan besok pun dimana nantinya Rina akan segera membongkar Kedok Ruben Kusnadi Nampaknya mungkin akan terjadi sangat begitu kaget ketika Starla mengetahui semuanya Dan sepertinya mungkin Arya dan Starla pun akan hidup bahagia dan mereka pun akan secepatnya menikah ya guys Kita doakan saja yang terbaik Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!